Dalam silaturahmi nasional, Presiden Jokowi bersama para pengemudi transportasi online, Presiden menilai keberadaan transportasi online menguntungkan semua pihak. Mulai dari pengemudi, penumpang, dan perusahaan penyedia aplikasi. Meski undang-undang tidak mengatur transportasi online, khususnya roda dua, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 tahun 2018 sebagai payung hukum. Tak hanya itu, nantinya juga diterbitkan Peraturan Menteri lainnya yang ditargetkan selesai dalam dua bulan mendatang. Ya intinya kita ingin memberikan sebuah payung hukum yang jelas mengenai kegiatan transportasi online ini. Biar semuanya jelas, dan kan sudah keluar Peraturan Menteri 118, kemudian dari 18 ya, kemudian ini masih digodok lagi untuk yang ojek online-nya, sehingga semuanya memiliki sebuah payung hukum. Terima kasih telah menonton!